Intro Selamat datang di HMP Bapakist Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wirujung Injing, Wirujung Siang, Wirujung Sontan Wirujung Bungi, Kasadayana Warga-wargi pendidikan biologi UIN Bandung Sarangka teman-teman yang dimanapun kalian berada Oke, pasti penasaran ini adalah apa? Acara apa ini Pak? HMPB Podcast Apa sih HMPB Podcast itu Pak Alpat? Jadi dilandasi oleh banyaknya kebingungan-kebingungan yang terjadi Pada setiap individu di masyarakat pendidikan biologi ini Pak Bingung seperti apa itu Pak? Bingung Pak, ketika nanti sudah lulus Mereka itu mau ngapain dan mau jadi apa Pak? Kenapa seperti itu? Ya karena Bapak juga bingung Betul Saya sekarang belajar kewirausahaan Padahal saya basisnya pendidikan Terus saya belajar ilmu tauhid Tapi saya selalu belajar biologi Betul sekali Nah disana pasti banyak kebingungan Prospek kerjanya akan seperti apa? Betul sekali Pak Jadi makanya kita ini Apa ya Menyediakan sebuah ruang Untuk menceritakan sebuah kebingungan-kebingungan yang terjadi di masyarakat pendidikan biologi ini Pak Nah berarti ketika ada kebingungan harus ada jawaban Ya iyalah Pak harus itu Pak Itu harus obrolkan semuanya kepada yang ahli dari ahlinya Pak Nah siapa ahlinya itu Bu? Ayo siapa tebak dong Ayo penasaran Penasaran dong Iya dong Iya dong biar rame dong Bingung dong Kita langsung saja ya Pak Biar kita bingung Kita sabut narasumber kita Eh narasumber kita Yang sudah ada di sisi sebelah utara kita Yaitu One and only Panim Kiram dan In The Sky Alhamdulillah Memang sudah terlihat ya Dari wajah negara Betul sekali Salah satu alumni pendidikan biologi yang finansialnya sudah tercukupi menurut saya Amin Sudah terlihat ya Pak ya Dari perutnya Dan juga gitu emang dari Dimulai dari sebuah Dari individu saya dulu ya Karena masuk pendidikan biologi ini Memang saya itu berasal dari sebuah ketidaksengajaan Karena dulu itu ada sebuah seleksi ya Pak Namanya itu span PTKIN Mungkin di teman-teman disini ada yang masuk lewat jalur dulu juga ya Nah jadi saya tuh Sebenarnya cuma salah ngeklik ya Pak Cuma salah ngeklik Jadi dulu itu saya itu milih Matematika, Fisika, sama MPI Kalau nggak salah Cuma pas di pengumuman Nah hajol pendidikan biologi Kenapa sebenarnya? Kayaknya waktu Fisika dan diobrolinnya sama Pak Dikdik Misalnya itu ketua TU-nya Ternyata Fisika sama biologi itu sama maris Pas saya ngeklik menendrusu pas mau pulang sekolah Tak 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 Kapan sih biologi? Tapi lulusnya Tapi ada yang lulus Nah saya lebih menarik Pak Kenapa dimana masuk pendidikan biologi ini? Nah waktu itu saya masuk UINTEH Ataupun pendidikan biologi itu jalur MPTKIN Oh mandiri ya Pak ya? Betul Nah disana kan ada tiga jurusan Saya ilmu hukum, administrasi, dan pendidikan biologi Saya sangat berharap ke ilmu hukum Dan pada akhirnya ketika ilmu hukum itu tidak jadi Di sini Di pendidikan biologi? Betul sekali Nah mungkin dari teman-teman disini Yang mendengarkan Pasti ada yang seperti kita Sering sekali terjadi Sering sekali Tata adiknya sering Nah jadi langsung saja kita tanyakan mungkin Pengalamannya dulu Nah pengalamannya dulu kan memang Bapak ini dari alumni ya Pak ya? Dari pendidikan biologi asli ya Pak ya? Asli bukan dari terigu Betul kan? Nah jadi langsung saja kita tanyakan Bila mana Di teman-teman semua masih ada yang kebingungan Tentang apa itu pendidikan biologi Langsung tanyakan saja kepada yang ahlinya ya Pak Jadi menurut Bapak ini pendidikan biologi itu apa sih Pak? Ya pendidikan biologi mah jurusan Ya kan? Prodi atau jurusan gitu kan Tentang spesialisasi memang untuk menjadi guru biologi Itu mah sudah pasti Secara definitif gitu ya Tapi kan yang jadi pertanyaan Kenapa sih? Dan yang tadi teman-teman katakan Diceritakan Ada yang memang salah klik Itu mah sepersen murahnya Terus Tadi Panji pilihannya ada yang Pilihan ketiga keterima gitu ya Mungkin itu sekitar 20% lah ya Tapi ada yang lebih mendominasi Bahkan hampir 50% Disuruh orang tua Pasti sih pasti Bener gak? Muntur Reknaun Muntur saya merek dagang Itu yang terbesar Jadi memang Dari beberapa survei yang saya lakukan juga Ketika mengajar di kelas Ataupun di Yang ngobrol-ngobrol sama mahasiswa baru terutama Tidak semua Tapi jarang sekali Yang menyatakan bahwa Ini keinginan saya Ini bener-bener passion saya gitu Bukan berarti tidak ada ya Tapi sedikit gitu Sedikit Kebanyakan yang saya dengar itu Yang paling banyak itu disuruh orang tua Yang kedua Tadi yang Panji Tercebur 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 Kenapa? Karena memang Banyak orang Banyak mahasiswa baru Ataupun yang baru lulus SMA Itu ketika masuk Lihatlah passing greennya Pendidikan selalu di bawah Yang di atas Kedokteran Teknik Akutansi Nah baru kan Pilihan keduanya Atau ketiganya Baru pendidikan Nah itu sebetulnya Mengklasterkan juga Orang-orang yang masuk Ya enggak? Ditambah Dengan tidak ada yang Murni Bukan tidak ada Sedikit sekali Yang murni Ingin menjadi guru Itu sebenarnya Yang jadi masalah Betul sekali Memang ini Sudah kenyataan Fakta itu Ini fakta Sekali Ini realistis sekali Karena memang Dari tadi Saya juga Ngobrol-ngobrol Bersama teman Memang Kebanyakan yang masuk Pendidikan biologi Itu di pilihan kedua Dan pilihan ketiga Jadi sangat jarang sekali Ketika yang pendidikan Beli itu Pilihan ke satu Murni ke unang Orang-orang yang Jadi guru biologi Ya Ya Makan Sokwe tanyain Ketika teman-teman Kalian Di kelas Mungkin tanyain Weda Kebanyakan pasti Mau jadi Ah saya mau Naku jebur Di pendidikan geli Nanti sudah lulus Maaf Nagang we Saya mau Kepagian kan Kayak gitu sih Sebenarnya Nah jadi Berangkat dari sana Ya Pak Ketika Mahasiswa berpikiran Seperti itu Jadi kalau Dimulangkan saja Jadi pendidikan biologi ini Pekerjaan Kelulusannya nanti Jadi apa ya Pak Jadi apa Nah sebelum ke prospek kerja Jadi sebelumnya Memang Tadi kan prolognya Ingin menjawab Soal kebingungan-kebingungan Ya Nah kebingungan itu Sebenarnya Dibikin sama kalian sendiri Kan Iya gak Karena memang Dari sebelum Masuk kuliah Kalian tidak Merencanakannya Iya kan Iya Kalian pasti Rines banget Yang setuju Angkat Kalau kalian Sudah merencanakan Pasti kalian gak Bingung Mau kemana Contoh Kalian Mau ke terminal Cicahum Kalau sudah tahu Tujuannya Pasti naik angkot Cicahum Cilinji Karena dari awalnya Kalian gak tahu Mau jadi apa Kecebur Ke jalan Kenaik Angkot Angkot Jurusan mana Ya Bang Kiwe Bingung Gitu kan Itu Itu masalahnya Sebenarnya Nah jadi Solusi Untuk Dari pertanyaan Pertama itu Ya memang harus Dicari dulu Tujuannya Dicari dulu Tujuannya Supaya kalian tahu Mau naik Angkot Angkot mana Mobil-mobil mana Gitu Jadi dirunut dulu Nih Ya Paham Nah jadi tujuannya dulu Baru nanti kita ngobrol Soal Jalannya Gitu Nah sekarang kan baru Sekarang masuk ke Prospek kerjanya Gitu kan Nah otomatis Ketika kalian sudah naik Angkot Pendidikan biologi Pasti sudah ada tujuannya Angkotnya Gak akan kemana-mana kan Saya juga sebenarnya Mereka Baca-baca tuh Komen IG ya Kan saya orangnya Reset Orangnya Reset Jadi Biar relate kita Ada yang sempat bertanya Kang titik pertanyaan dong Kalau Biologi bisa gak sih Kerja di perusahaan Lah Gitu kan Ini Angkot gak menuju perusahaan Gitu kan Sebenarnya untuk Dilulusan jadi pendidikan biologi itu Mungkin ada Yang jadi Yang pasti Akan jadi guru Biologi Itu pasti Itu tujuan utamanya Tapi ya kalau di jalan Ada simpangan-simpangan sedikit Kan ada ya Gitu Nah yang utama itu Jadi guru biologi Entah itu di SMP Atau SMA Tapi Yang lain juga ada Bisa jadi peneliti Sebenarnya Peneliti Cuman memang Iya Pendidikan dan biologi Pendidikan biologi bisa Hanya memang Jalan menuju situ Agak sedikit 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 Ruang dan celahnya Agak-agak sulit gitu Agak-agak sulit Karena Ya Namanya peneliti ya Maksudnya harus Ada yang benar-benar Passion juga disitu Kalau enggak kan Bosen juga gitu Meneliti Terus Semacam apa ya Ada bidang khususnya kan Ada semacam Lipi aja Atau misalkan Di bidang riset-riset Badan-badan riset lainnya kan Ya Hitungannya Hitungan enggak Semasif Banyak guru gitu Yang dibutuhkan Nah gitu Yang selanjutnya Mungkin Kewirausahaan Bisa juga Ini sasaran utama Para mahasiswa biologi Sasaran saya juga Wirausaha Itu sangat bisa Jadi memang Kalau naik angkot Ini Ya Pilihannya itu Jadi jangan Jangan terlalu berharap Di luar ini Apakah bisa Bisa Oh bisa ya teman-teman Bisa Tapi Umumnya Tidak menggunakan Ijazah Yang pendidikan biologi Contoh Contoh relate nih Alumni kita nih Ini kalau denger nih Si Kang Ilham Ilham Gali Nah Ilham Gali kan sekarang Kerja di PT KI Betul Oh iya bener Nah Nah itu Itu kerja di PT KI Tapi dia enggak menggunakan Biasa pendidikan biologi Tapi dia gunakan SMA justru Oh Gitu Nah itu mah tinggal Dari kaliannya aja Atau Kalau mau kerja di perusahaan Paling ikutan Semacam OJT Apa itu Pak OJT Semacam Apa ya Itu dibahasakannya Semacam Perekrutan dari perusahaan Yang memang Untuk semua jurusan Dari nol gitu Jadi dikasih pelatihan lagi Biasanya yang ngebuka Kayak gitu Bank Nah ini Tempat paling banyak Murtadnya orang pendidikan Pendidikan yang IPA Biasanya kalau udah Enggak tahu nih Udah enggak cocok lagi Ini ngajar gitu ya Pengen dalam artian Pengen gajinya agak gede lah Gitu ya Biasanya larinya ke bank Alumi juga ada nih Alumi Yang mukanya mirip sama Panji Wah Dapat tuh Di Kang Rizky Rizky Fauzi Ismatullah Terus sekarang di BRI Ada Cuman ya itu Kalian kalau mau masuk sana Harus punya syarat dan ketentuan Nah ini nanti kita bahas juga Semoga si Ari Rizky ngedenger Hei Bisa Pak Saya alfad Pak Tolong dibantu ya Gitu Oke Selanjutnya Hari ini ketika kita berbicara tentang Kebingungan Berarti harus sesuai dengan Apa sih Cita-cita daripada Ataupun Harus ada perencanaan dari Mahasiswa itu sendiri Supaya sampai kepada Yang diinginkan Nah mungkin yang menjadi sebuah pertanyaan Ketika hari ini Harus ada perencanaan Ada gak tips Terkait dengan Step by step perencanaan itu Yang paling Yang ini Sepengalaman saya yang saya lakukan ya Yang pertama harus dilakukan Sebenarnya kenali diri Kenali diri Kenali diri dulu Jangan kenalin orang dulu Gitu kan Kenali diri dulu Kita harus ngerti dulu Kita tuh maunya apa Kita tuh enjoynya dimana Kita tuh sukanya ngerjain apa Gitu Supaya Kalau misalkan Kita bekerja Itu ada yang namanya Passion kan Gitu Ya orang-orang bilangnya sih Ah bullshit passion gitu kan ya Tetap aja yang dikejar Memateri gitu kan Betul sekali Kan persetan dengan passion Yang penting dompet tebel kan Gitu ya Tapi Yang Saya rasakan Passion itu butuh Butuhnya dimana Di saat kita akan menyerah Disitu passion bekerja Gitu Kalau kita sudah passion di satu bidang Kita lebih cenderung Tidak mudah menyerah Oh iya betul Karena suka Karena suka Istilah nama itu dibayarnya Orang gawean Gitu Memang hobi gitu kan Gitu Ya saya juga kan Bangun usaha ini Awalnya dari passion Saya suka desain Saya suka dengan Memang Kakek punya toko kain Kan jadi Suka sama kain Gitu Saya seneng Membedakan Satu kain dengan kain lain Dan lain-lain Dan lain-lain panjang Gitu Ya akhirnya saya terjun disini Kayak gitu Jadi karena suka Jadi Se Istilahnya Sebesar apapun masalahnya Serugi apapun awalnya Karena suka Yaudah Jalan Tapi ya Klise sih Usaha tidak pernah mengkhianati hasil Klise tapi ya Bener gitu Sama halnya Kalau kita Sudah mengajar Sisi orang Sisi orang Kalau kita sudah suka Mau Gak beres Gak beres Gak beres Gak beres Istilahnya dari ranca Kayak kecil biru pun Dikas Pol Gitu kan Mungkin jauh juga kan Kalau sudah suka Mungkin Jadi pada intinya Mas ketika hari ini Berbicara tentang Proses peninggisan biologi Balik lagi Kepada diri kita Masing-masing Dimana Kesukaan kita Dimana kita Merasa nyaman Gitu Karena Sebelumnya juga Saya semacam DSMA Saya juga Berpengalaman Berpengalaman Mengajar DSMA Tapi karena Saya merasa Asa Tengvisan Gitu Gening aja Jadi Ya Agak kurang maksimal Saya merasa kurang maksimal Sehingga mencari lagi Peluang-peluang yang lain Gitu Tapi yang saya merasa Paling enggak Memang saya Kursal saya Di Gira usaha Gitu Karena ini Adalah profesi Satu-satunya profesi Yang tanpa syarat Ya betul Tak perlu ijazah Tak perlu ijazah Tak perlu ijazah Banyak kesinggung Emang pertanyaan Banyak yang kayak gitu Tapi Berdarah-darah Awalnya Itu yang harusnya Terlalu mental yang sangat Gitu Dok Apalagi Nah jadi Memang sudah banyak Sudah Sudah Mengkorek-korek Habis Sampai ke dasar-dasarnya Jadi Kalau menurut Bapak Kebingungan-kebingungan itu Wajar gak sih Pak Terjadi Pada setiap Jadi Kalau saya lihat Hampir Sebagian Sebagian besar Mahasiswa pendidikan biologi ini Bingungnya Bingung bener Ketika udah kecebur Nah dia Mereka itu bingung Apakah mau Berendam Atau mau berenang Atau mau balik lagi Nah Bener Itu juga yang saya alami Dulu Iya lah Ya kan tadi Di awal juga udah dijelasin Kebanyakan orang Memilih Jalan ini Memilih Angkot ini kan Tidak berdasarkan Keinginannya Itu yang menjadi Sumber masalah Nah sekarang betul Kan ketika sudah Kecebur Mau gimana nih Mau terus berenang Atau Hanyat Bahasa Sundala Mahanjat Nah Ini tergantung Dari kaliannya Karena kan tiap Orang latar belakangnya Beda-beda ya Itu kan ada yang memang Kayak saya Misalkan Ada harapan orang tua Yang memang Ingin disitu Nah kan beda Dari lamunan Kasus Salah kliknya Itu beda lagi Nah itu balik lagi Ke diri kalian sendiri Sebenernya Keputusannya Ada diri kalian Karena saya gak bisa Menjeneral Keputusan Teman-teman Sekarang Misalkan Jangan sampai kalian Misalkan Kalau saya bisa Saja menyarankan Kalian Udah mending keluar aja Misalkan Radikalnya gitu kan Tapi kan Belum tentu juga Orang tua kalian Keluarga kalian Bisa nerima itu Pasti itu Pasti itu Piring terbang Nah kan Saya mau kondisikan itu Jangan sampai Yang ngedengerin podcast ini Nanti pada keluar Jangan Entah 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 kenapa Kalau saya melakukan Ini di awal Karena saya tahu Konsekuensinya ketika Masuk Pendidikan biologi itu Akan jadi guru Dan Saya tahu realitanya Seperti apa Jadi guru Sehingga saya cari solusi Gitu Kalau Saya ngegugulung masalah Tidak ada akhirnya Makanya saya cari solusinya Saya Sambil Berenang Minum air Sambil Saya Menjalani Kehidupan Di perkuliahan Disambil Dengan Menekuni Passion saya Gitu Nah mungkin ini Nah ini baru yang bisa Diterapkan oleh Teman-teman semua Gitu Kalian Kalau misalkan Latar belakang kalian Ada harapan dari orang tua Ataupun memang Kalian Sudah Di semester akhir Misalkan Kagokir Ekskripsian Gitu kan ya Biar aku saya kudung ulang Dari awal Nah Itu bisa lah Sok kenali dulu dirinya Gitu Saya sukanya apa Maunya apa Karena Kalau dengan Akses media Dan informasi hari ini Yang Begitu masif Kalau menurut saya Segala bisa diduitkan Sebenarnya Kalau masalahnya Di keuangan Gitu kan Ya kita Ini jadi rahasia umumnya Gaji guru Sebenarnya sih Gitu kan Ini yang mau saya bakal Disoning duluan ya Gitu kan Tapi kan Kalau misalkan Masalahnya disitu Ya kalian Bisa cari yang lain Gitu kan Nah ini juga kan Kalau misalkan Di premium Di Spotify Misalkan Kalian bisa jadi duit Juga sebenarnya Gitu kan Sugan Pendidikan biologi Sa Indonesia Pada dengerin kan ya Jadi duit Gitu Gitu Itu hal kecil Yang bisa Kita lakukan Hanya saja Tinggal dari temen-temennya Mau Dan Nggak mau ngerti Dan mau ngejalanin Nggak Soal yang kayak begini Gitu Sekarang kan banyak Orang-orang jadi youtuber Gitu kan Apa-apa Yang suka Joget-joget tiktok Kan itu sekarang Ada tiktok premium Itu bisa diduitin juga Gitu Tinggal Mau cari tahu Informasinya Dan mau ngelakuin Nggak Nah ini memang Kebanyakan Mencari Jadi Ketika lulusan Peningkat geologi Seperti Bapak ya Jadi Membuat Pekerjaannya itu Dari celah-celah Yang Bapak cari Cerita katanya Malah masuk ke celah itu Dan Passionnya disana Malah menjadi seperti itu Nah Jadi menurut Bapak itu Hal yang wajar sekali ya Pak Sebenarnya Kalau di Indonesia Rasanya wajar Karena memang Ya itu tadi banyak faktor Dari pertama Saya recap ya Dari pertama memang Sedikit yang Passionnya terhadap Dunia pendidikan Udah mah Ketika lulusan Ketika lulus Untuk menjadi Guru yang Sejahtera Seleksinya Banyak Gitu ya Gitu kan Terus Profesi guru Bukan menjadi Profesi yang Favorit Gitu kan Jadi semacam Saya Kamu lebih bangga mana Ketika menjadi guru Atau jadi dokter Pasti dokter Itu kan Itu realita di Indonesia Itu realita di Indonesia Gitu kan Tapi kan Kalau misalkan Contoh di Jepang Di Jepang itu kan Guru Profesi nomor 2 Terfavorit Di Jepang Gitu Penghasilan juga Nomor 2 terbesar Itu kan Beda lagi nanti kan Jadi kalau Nanyanya di Sekarang kondisi Di Indonesia Begini Ya wajar Sangat wajar Sekali sih Kalau Teman-teman disini Bingu Dan Pendidikan biologi Bukan Sebuah Goals Yang Kalian Idang-idangkan Beginilah Realitanya Tapi bukan Jadi tempat Menyerah Tapi sekali lagi Ini bukan Alasan untuk Kalian menyerah Terutama untuk Laki-laki Terutama untuk Laki-laki Saya not Kalau Perempuan Gampang Tinggal nikah Dengan orang yang Kaya Ikutan kaya Bener gak Bener gak Luar biasa Kalau laki-laki Laki-laki Emang harus Harus berjuang Itulah Memang Bener pak Kadang masyarakat Bilang juga Bahwa harga diri Dan jati diri Seorang pria Itu adalah Penergaan Asik Aduh Bener Tapi kalau dipikir-pikir lagi Berapa Penghasilan Penghasilan Pasti ada Tapi berapa Dibukalah Dibukalah Dan itu pasti ada Cuman Berapa sih Gaji Tanya Masih di bawah WMRA Daudaudaudah Kalah Mengawasi Aduh Untuk part 1 Mungkin cukupkan saja Ya Sudah Mengakar Sekali ya Jawabannya Sudah Tidak ada yang disensor Jawabannya Mantap sekali Oke teman-teman Kita Tutup Tutup dulu Di sesi Part yang pertama ini Nanti kita lanjutkan Di part Kedua Mantap sekali Jangan lupa dengerin Jangan lupa Subscribe Jangan lupa Like Comment And share Kita tutup Wabila itofi Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Jaga kesehatan Jaga kebersihan Dan Jangan duduk Di toilet jongkok Terima kasih Jangan lupa